Halo selamat datang di channel aku Oke teman-teman Di video kali ini Aku akan sharing lagi Atau Q&A lagi nih ke kalian Karena masih ada yang Bertanya-tanya juga ke aku Jadinya kali ini aku menyempatkan Untuk menjawab pertanyaan kalian semua ya Tapi sebelumnya Jangan lupa Untuk di like Dan juga untuk di subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa juga untuk di komen Dan juga di share ke media sosial Yang kamu punya Oke kalau udah Yuk langsung deh kita bahas ya Ini aku akan membahas Tentang tes masuk di fakultas hukum Karena masih banyak banget Yang bingung gimana caranya Untuk masuk di fakultas hukum Dan apa aja tesnya Oke kita jawab Nah untuk masuk di Di fakultas hukum itu Yang pastinya ada tes ujian masuknya Tapi tes ujian masuknya itu Tergantung dari universitas mana Yang akan kalian tuju Gitu Misalnya kalian pengen masuk di Universitas Indonesia Kalau jaman aku dulu itu Masuk UI itu ada berbagai macam ujian masuk Yaitu diantaranya dengan jalur PMDK Dengan memakai nilai raport kita Terus juga dipakai Kayak ada Simak UI Seleksi masuk Universitas Indonesia Dan juga ada 6 PTN Itu jalur-jalurnya Waktu aku Di SMA Setiap Kampus negeri itu Atau universitas negeri itu Jalurnya pun berbeda-beda Jalur masuk Universitas Indonesia Berbeda dengan jalur masuk Di UGM Seperti itu sih Dan juga Untuk yang masuk di swasta Kayak aku dulu Aku itu masuk di Usaha satu universitas swasta Di Jakarta Aku itu masuk ke sana Dengan memakai Nilai raport Aku waktu di SMA Yaitu rata-ratanya Harus 7,0 Jadi Kalau nilai kalian bagus Di atas 7,0 Tidak usah Ada tes tertulis Dari kampus swastanya itu Juga dengan Di Universitas Swasta Atau PTS Ujian satu PTS Dengan PTS yang lainnya Itu pasti berbeda Kalau di kampus aku itu Mereka menyelenggarakan Hanya dua jalur Yaitu Jalur ujian tes tertulis Umum Dan juga Jalur dengan Menggunakan Nilai terbaik kita Atau nilai Dari nilai raport kita Yang mana Yang tadi aku bilang Harus di atas Rata-ratanya 7,0 Semua Nah Sekarang Untuk materinya Yang diujikan Itu antara lain Kalau Di jaman aku dulu Kata teman aku itu Mereka Menemui soal Yang pastinya Dengan berhubungan Dengan sejarah Ketatanegaraan Atau PKN Terus Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Dan Matematika Ya Tandar sih Nah iya gitu Jadi Kalau kalian Mau masuk di Fakultas Hukum Itu tergantung Dari Universitas mana Yang akan kalian tuju Karena Setiap Universitas itu Memiliki Jalur Masuk Atau Jalur ujian Masuk Yang berbeda-beda Dan materinya pun Juga bisa berbeda-beda Gitu deh Jadi Tentukan dulu Kamu mau masuk PTN Atau masuk PTS Oke Sekian video Dari aku Apabila Kalian suka Tolong di Share Atau Di Like Dan juga Di komen Jangan lupa juga Untuk di subscribe Channel youtube ini Oke Aku pakai baju ini Karena aku Abis sidang Jadinya Buru-buru Bikin video ini Oke Dadah Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum Wb Terima kasih